ya saya bisa bilang kalau misalnya bisa C++ gak akan kehilangan pekerjaan sih kalau di nah gajinya gede gak? ya bisa dibilang oke lah karena kalau misalnya kita nyari yang bisa java atau web itu banyak tapi kan C++ kalau C++ untuk dapet apalagi yang jago yang kayak tadi saya bilang yang dia juga ngerti software arsitektur itu susah, susah banget oke selamat datang di ceritanya developer podcast yang menampilkan developer programmer atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia bersama saya Riza kita akan menggali bagaimana mereka berjuang suka dukanya dalam perjalanan karir hingga kesalahan konyol saat ngoding podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia nah narasumber kita yang satu ini posisinya nih secara lokasi tuh lumayan jauh ya dari Indonesia dia ada di Jerman sana bekerja di sana dan juga kuliah di sana jadi buat yang penasaran langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini Mas Derza Arsyab halo 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 gimana kabarnya baik-baik-baik dingin tapi baik oh dingin ya lagi musim dingin ya iya lagi musim dingin saya kemarin sempet baru pulang sih satu minggu dari Indonesia jadi kayak lumayan kaget juga oh oke Indonesia dimananya? di Jakarta saya oh Jakarta oke kondisi COVID di Jerman gimana ya kalau boleh di share sedikit cerita-ceritanya? jadi kalau di Jerman sebenarnya udah lebih fleksibel ya apalagi lumayan kemarin abis pulang Indonesia ngeliat di Indonesia gimana jadi lumayan ada tolak ukur buat ngebandingin jadi kalau di Jerman mereka udah bener-bener karena udah lumayan banyak yang divaksinasi ya jadi udah ya udah orang udah fleksibel dia cuma pake masker kalau di public transport aja sisanya udah orang gak takut lagi buat ketemu dan bisa ngumpul-ngumpul juga itu yang paling bagus oh iya sudah bebas ya dibandingkan Indonesia berarti udah lebih free ya di sana ya lebih free gitu emang oke nah saya penasaran banget nih sama profilnya mas Derza nih tapi sebelum itu kita bicara ke apa tarik ke belakang dulu kita ngomongin tentang masa lalu dulu tertarik programming belajar ngoding itu awalnya gimana sih? sebenarnya pas kan saya dulu kuliahnya mekatronik di Jerman itu nah itu sebenarnya kita belajar bisa dibilang belajar programming lah pas di universitas gitu tapi baru mulai benar-benar interest belajar coding profesional sebenarnya gara-gara internship sih jadi pas saya semester 5 waktu itu harus internship dan kebetulan internshipnya saya itu dapat di bidang software development nah disitu baru benar-benar belajar dan ternyata pas belajar coding benar ternyata wah seru banget nih ternyata coding itu kayak gini nah disitu sih baru mulai tertarik banget untuk coding oke ngikutin isu apa isu di Indonesia gak ya tentang apa yang berkaitan dengan intern atau magang Mas Derzah dulu magang dibayar gak? kalau di Jerman kebetulan dibayar jadi karena apa ya saya denger sih kalau di Indonesia memang kalau di Indonesia itu emang internship itu kan istilahnya kalau perusahaannya mungkin bilang ya lu yang butuh gitu kan istilahnya ya jadi belum tentu dibayar gitu cuman kalau disini itu kayak ya bagusnya dari Jerman itu emang perusahaan sama universitas integrasinya lumayan bagus jadi internship itu pun udah jadi apa ya bagian dari sekolah ya bisa dibilang jadi mereka juga udah punya programnya juga udah punya istilahnya kontraknya beda sendiri kalau internship jadi ya mereka juga punya taraf gaji sendiri juga jadi udah ada standar lah gitu disini berarti belajar codingnya pada saat di kuliah dan kemudian lebih tertarik lagi ketika internship ya iya jadi pas internship jadi soalnya karena kan kalau misalnya kita belajar programming kan belajar sintaks-sintaks aja gitu ya kalau di sekolah tuh kayak cuman if else gitu-gitu nah pas baru bener-bener kayak ini loh bikin produk gitu loh istilahnya bikin sesuatu yang bisa dipakai orang pas internship itu gitu waktu itu masih inget gak bikin apa atau terlibat di proyek apa inget-inget jadi waktu itu perusahaannya namanya Chevler dia itu bikin gearbox buat mobil gearbox itu yang gigi 1, 2, 3 itu dia kan bikin otomatisasi dan salah satu perusahaan besar lah yang bikin itu nah mereka itu kebetulan punya apa ya sistem continuous integration sendiri untuk software gearbox tersebut ya dan waktu itu mereka at least waktu itu tahun 2014 itu mereka masih pakai sistem yang mereka buat sendiri yang udah mereka pakai bertahun-tahun gitu jadi kalau sekarang kan kita ngeliat udah sistem continuous integration udah banyak ya ILM gitu kayak github lah atau gitlab atau yang cloud-cloud itu udah banyak ya waktu itu dia mereka masih bikin sendiri untuk ngetes software kayak gitu itu lama banget kalau di server sentralnya mereka gitu orang mereka punya 50 developer dan kalau 50-50 nya itu kayak bikin changes di software-nya di kodenya kan itu ngantri banget tuh testnya jadi saya waktu itu disuruh bikin software dengan user interface yang bisa dipakai sama developer di komputer mereka masing-masing sehingga mereka bisa ngetes sendiri sebelum mereka nge-input changes-nya mereka di server utama gitu sih wah menarik banget ya jadi kalau biasanya tuh apa yang umumnya kita tahu kan kayak ya bikin software untuk dipakai gitu ya untuk di sistem operasi atau untuk buat web dan mobile dan lain-lain kalau mas desainnya agak-agak sedikit beda ya ada hubungannya sama hardware juga ya sama IoT juga gitu ya ya bener ya kurang lebih gitu cuman waktu itu memang waktu itu pure software sih karena mereka kayak udah punya mereka udah punya istilahnya apa ya mereka udah punya software-nya untuk ngetes hardware mereka yang cuman kita perlu eksekusi aja jadi oke emulator gitu ya ya kurang lebih gitu jadi kayak makanya software saya pada akhirnya itu cuman bikin nge-wrap semuanya jadi software mini portable yang bisa mereka pakai di komputer masing-masing terus mereka bisa nge-eksekusi tesnya masing-masing gitu i see oke nah mungkin boleh di-share kan pada saat kuliah kan ceritanya belajar programmingnya gak terlalu intense cuman belajar kayak sintaks terus cara penggunaannya flow control dan lain-lain kan ketika internship baru cukup heavy kan gimana tuh proses belajar atau adaptasi mulai dari pas kuliah dapat cuman belajar programming language terus tiba-tiba diikut sertakan ke proyek yang ya proyek nyata gitu ada kesulitankah atau ada masalahkah pada saat beradaptasi itu jadi kalau sebenarnya gini sebenarnya kesulitan harusnya banyak ya cuman mungkin waktu itu saya karena saya gak ngerti jadi gak kerasa kayak kesulitan gitu kayak saya bikin aja gitu nah cuman baru nyadarnya itu waktu itu supervisor saya yang kebetulan ya mentor saya juga ya untuk coding pertama kali itu mereka dia yang bilang Dersa kamu bikinnya jangan kayak gini kamu bikinnya jangan kayak gini gitu nah itu yang ya pada akhirnya banyak belajar sih dari situ gitu saya dulu maksudnya kalau untuk kalian-kalian yang denger nih yang baru belajar coding saya pertama kali coding di perusahaan itu satu satu page satu apa ya istilahnya itu satu source code itu semua saya kode saya saya taruh di semua di satu file istilahnya gitu gak ada tuh ya apa desain pattern best practice gak ada waktu itu pertama kali minggu pertama saya bikin itu itu semua di satu file terus supervisor saya bilang Dersa ini kamu kalau bikin gak kayak gini kamu harus pisah-pisah tiap modul gini-gini itu saya juga ngalamin itu lah dan itu di perusahaan bukan di sekolah ya 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 oke menarik nah kalau misalkan ketemu problem nih pada saat di kantor atau pada saat pengertian project gitu ya ada ininya gak sih gimana caranya supaya problem itu bisa disolve dengan cepat gitu biasanya kalau misalnya ada problem di project antara saya research sendiri biasanya saya cari-cari di google atau saya baca sendiri di buku atau biasanya pasti saya cari programmer yang lebih senior biasanya gitu kebetulan di setiap tempat saya kerja pasti ada yang developer lain kolega saya yang bisa dibilang lebih senior lebih jago lah istilahnya itu biasanya saya nanya sama mereka dan seringkali juga masalahnya gak bisa disolve segampang itu dan kalau udah kayak gitu biasanya kita bikin diskusi sih sama tim oke oke wah ini menarik ya berarti dampak seorang mentor buat perkembangan karir mas Derza ini cukup signifikan juga ya lumayan sangat signifikan mungkin boleh-boleh di-share gak apa namanya si mentor yang tadi disebutkan pada saat intern ini masih inget gak namanya atau dia sekarang kerja dimana atau masih kontek atau gimana masih-masih kalau yang pertama itu yang di Schaeffler itu saya ingat itu namanya Mario orang Jerman dia dia waktu itu pas saya masuk pun dia udah cukup umurnya udah cukup tua sih jadi saya yakin dia pasti masih stay disitu dan waktu itu setelah lulus eh setelah keluar dari situ sorry itu masih sering kontek-kontekan sekarang udah agak berkurang gitu dan dia waktu itu bener-bener yang ngajarin saya best practice programming yang pertama kali lah gitu istilahnya kalau boleh tahu teknologi yang dipakai pada saat itu apa ya waktu itu pakai ini .NET C Sharp .NET C Sharp nah mungkin kita lanjut sekarang ke karir nih karir gimana boleh diceritakan secara singkat perjalanan karir sampai dari apa dari intern tadi sampai saat ini ya jadi pas dari internship itu waktu itu sebenarnya ada cerita paralel lagi jadi awalnya itu saya sebenarnya gak tertariknya sama IT saya tertariknya dulu lebih ke elektro sebenarnya reasonnya waktu itu karena saya suka musik saya suka main musik kebetulan dan saya dari dulu pengen banget punya kayak efek-efek alat musik gitu lah dan itu kan harganya mahal nah karena harganya mahal jadi saya dulu pengen banget bisa bikin sendiri gitu nah pas ketika saya udah mulai belajar coding belajar IT dan saya juga yang lumayan ngeliat di dunia itu kayak gimana alat-alat musik kayak gitu saya ngeliat oh ini semua arahnya mulai ke software nih gitu nah terus nah disitu saya pas ketika lagi internship itu juga saya paralel tuh suka datengin kayak konferensi kalau di Eropa ini suka ada namanya Linux Audio Conference jadi Linux Audio Conference itu konferensi untuk orang-orang yang bikin alat-alat musik lah tapi pake program gitu pake software nah disitu saya ngeliat wah ternyata kebanyakan dari mereka pakenya tuh low level programming kayak C++ gitu atau C gitu pake microcontroller segala macem nah disitu makanya pas setelah habis saya kerja internship saya sempet working student jadi saya sempet lanjutin kerja di perusahaan cheffler tersebut tapi terus lama-lama saya tertariknya mau belajar C++ bukan C Sharp lah istilahnya kebetulan waktu itu kesempatannya belum ada di perusahaan tersebut dan akhirnya saya keluar dan saya pas keluar itu pas saya harus ngambil tesis dan akhirnya saya ngambil saya cari tesis yang pake C++ biar saya bisa belajar dan waktu itu dapet bidangnya di computer vision jadi saya programming untuk grafik yang menggunakan teknologi CUDA dari grafik kartu Nvidia kalau misalnya tau oh iya nah nah dari situ dari tesis itu ternyata malah pas selesai tesis saya lulus kuliah ternyata lagi in itu waktu itu kebetulan computer vision dan saya akhirnya dapet kerja di bidang ADAS advanced driver assistant systems jadi saya mulai bikin software buat mobil istilahnya tapi yang masih berkaitan sama image processing sama computer vision terus tahun 2018 saya pindah ke salah satu anak perusahaannya Airbus untuk bikin sistem sensor untuk produksi gitu oh berarti sekarang kerjaannya di yang sistem Airbus ini ya iya oke wah menarik banget nih perjalanan karirnya oh iya ngomong-ngomongin soal ADAS nih saya juga apa di episode spesialnya ceritanya developer sempat dibahas tentang Tesla lawan open pilot oke yang open pilot itu yang koma bukan koma AI iya iya betul iya kan itu menarik tuh menarik ya kalau menurut Tesla Tesla autopilotnya atau yang dia bilang dia sebutnya autopilot kan teknologinya kan itu gimana ngikutin gak sih saya sebenarnya kalau detail detailnya saya gak terlalu tahu ya saya cuman apa namanya pokoknya saya cuman taunya itu kalau misalnya koma itu dia di diintegrate sama handphone ya kalau gak salah sama smartphone jadi setiap orang bisa pakai gitu ya sedangkan jenis mobil tertentu ya betul jenis mobil tertentu tapi setahu saya dua-duanya pakai grafik juga kan maksudnya pakai image processing pakai computer vision ya maksudnya oke sih dua-duanya gitu maksudnya menurut saya bahkan bisa lebih konstruktif cuman memang bagusnya kalau menurut saya bagusnya dari Tesla Tesla mungkin filosofinya lebih kayak Apple gitu kali ya jadi maksudnya dia bikin itu jadi bisa dipakai orang langsung sehingga orang bisa pakai nyobain gitu dan ketika orang nyobain orang seneng kan industrinya jadi naik kan ya kan nah sedangkan kalau misalnya open pilot itu kan ya bisa dibilang ya orang biasa kalau bukan developer mungkin juga susah kali kalau mau pakai gitu ya gak bakal mulik lah ya gak bakal mulik istilahnya gitu nah jadinya jadinya ya bagus cuman ya orang pada akhirnya harus aware kalau misalnya untuk industri itu naik harus beneran beneran bisa dipakai orang sih even orang yang gak ngerti IT iya harus menjadi produk yang orang awam pun bisa pakai dengan mudah tanpa harus ngapa-ngapain gitu ya tinggal beli jalan gitu ya beneran biar industri nya naik gitu karena kan orang jadi bayar demand nya jadi naik gitu dan kelebihan salah satu kelebihan yang open pilot adalah di open source kan jadi data-data yang dipelajari itu akan terakumulasi oleh semua orang yang pakai ya bener-bener panjang nih ceritanya kalau ngomongin iya bener kalau ngomongin kalau ngomongin kayak gitu kan bisa panjang sih seru ya oke kita balik lagi ke script sekarang tadi perjalanan kalian udah nah momen atau kontribusi yang membanggakan selama jadi developer jadi sebenarnya bisa dibilang kan saya juga pengalaman profesional baru 5 tahun lah ini dari 2016 ya dan kebanyakan memang software apa ya software sorry proyek yang saya jalanin ini long term proyek gitu nah jadinya mungkin bisa jadi yang saya buat itu belum dilihat sama orang awam lah gitu bahkan beberapa mungkin masih dirahasiain gitu tapi ada satu yang yang menurut saya achievement yang yang saya waktu itu bangga banget itu adalah waktu saya ngerjain di perusahaan saya yang pertama jadi abis telah lulus itu waktu itu saya ngerjain sistem untuk otomatisasi kalibrasi head up display head up display itu jadi kalau di mobil-mobil zaman sekarang kayak contohnya BMW gitu mereka punya kayak semacam proyektor gitu dashboard ya di dashboard dashboard proyek benar benar nah itu bisa diproyeksiin ke kacanya itu jadi sehingga kalau misalnya idealnya itu kita bisa apa ya dia bisa ke augment ke view dari cockpit tersebut bahkan gitu jadi mungkin nanti di jalanan bisa ngeliat ada semacam helping line-nya gitu-gitulah nah itu namanya head up display itu nah waktu itu saya bikin sistem untuk otomatisasi kalibrasi dari head up display tersebut pakai robot waktu itu pas ketika saya masuk ke proyeknya itu bisa dibilang kacau deh gitu itu sistem yang gak berfungsi terus softwarenya lamban gitu-gitulah nah terus waktu itu saya awalnya ya apalagi deadline juga mepet waktu itu apa kan kita dikejar-kejar deadline terus awalnya saya kayak coba bikin workaround sana-sini sana-sini tapi pada akhirnya nyadar bahwa itu terlalu kompleks sistemnya sehingga pada akhirnya ya saya mencoba nganalisis sistemnya dengan lebih terstruktur saya lihat dari input datanya terus saya cek setiap modul apa yang rusak segala macem dan sampai akhirnya ketemu weaknessnya dimana problemnya dimana terus tapi gak cuman sampai disitu karena habis itu kita harus mikir ini solusinya gimana gitu karena itu ternyata problemnya gak bisa diselesaikan cuman murni dengan programming doang dan itu akhirnya kita saya sama kolega disitu satu tim kita nyari-nyari sistem yang bisa kita embed ke sistem kita tersebut untuk bisa biar dia bisa berfungsi dan pada akhirnya dalam waktu satu tahun waktu itu itu berfungsi di akhir dan sampai akhirnya itu bisa dijual gitu terakhirnya gitu dan itu ya saya lumayan bangga sih sama itu dan itu waktu itu juga first encounter saya sama robot jadinya itu ya itu menyenangkan banget waktu itu ngeliat robotnya langsung dia bisa jadi waktu itu problem masalahnya bisa dibilang robotnya itu geraknya itu gak akurat dan waktu itu terakhirnya ketika ngeliat robotnya bisa gerak secara akurat itu kayak happy banget sih waktu itu pas ngeliat happy banget ya membanggakan sekali ya bangga banget gitu karena hasil mikir sendiri jadi kayak ya achievement banget lah kalau sebaliknya pengalaman yang memalukan ada gak sih pernah pernah banget apa tuh salah satunya satu aja jadi sebenarnya lagi interview waktu itu jadi saya bikin cover letter ya buat interview waktu itu pekerjaan pertama saya itu pekerjaan student lah bisa dibilang jadi bukan sebelum saya internship itu jadi kayak pekerjaannya jadi IT support gitu kurang lebih tapi di ranah universitas nah itu saya nulis di cover letter saya kalau saya punya pengalaman object oriented programming di C sama C++ gitu nah padahal kalau misalnya temen-temen tahu perbedaan utama dari C sama C++ itu adalah C itu bukan OOP terus ketika pas saya interview dibilang gini sama orangnya ini saya baca di cover letter kamu kamu bisa OOP di C sama C++ gitu terus saya bilang iya oh iya ya info saya mau ngasih informasi aja sih C gak bisa OOP terus disitu malu sih lumayan tapi akhirnya saya keterima juga waktu itu oh akhirnya keterima juga ya keterima karena emang dia juga nyarinya bukan orang yang udah expert gitu ya jadi dia emang mereka nyarinya orang yang mau kerja itu pengalaman paling malu dan kalau misalnya disini ada temen-temen yang minta saran buat interview saya selalu misalnya aduh gue takut nih mau interview saya selalu bilang saya pernah melakukan yang lebih memalukan itu waktu nulis si C++ itu kopaskah atau gimana waktu itu enggak jadi kayak ini aja apa namanya bragging aja gitu kayak pamer aja kan aduh gue mau daftar aduh gue mau daftar kerja tapi kayak pengalamannya baru 3 semester doang gitu nulis apa ya gitu udah tulis aja bisa OOP pake CMA C++ padahal C gak bisa OOP wah menarik ya oke nah sekarang Derza ini boleh di-share gak project yang sedang dikerjakan saat ini kalau boleh di-share kalau enggak gambaran umumnya aja pekerjaannya apa sih seorang development engineer inventory solution ya nah development engineer itu apa dan kerjanya ngapain dan sekarang lagi ngerjain apa jadi kalau development engineer sendiri sih tugasnya implementasi product dari awal dari konsep sampai dengan akhir which is deployment ya nah kebetulan kalau saya titik beratnya di software development ya in factory sendiri salah satu anak perusahaan Airbus kita kecil perusahaannya cuma 12 orang gitu jadi emang kita konsentrasi di satu plus beberapa produk lain gitu tapi konsentrasi utama kita ada di satu produk yang kita sebut namanya automated monitoring system for automated fiber placement jadi automated fiber placement sendiri itu adalah suatu proses untuk ngebuat part pesawat yang menggunakan material carbon composite jadi pesawat zaman sekarang itu kebanyakan udah dibuat dengan carbon material namanya carbon composite dan itu sistem produksinya lumayan kompleks ya dan kita bikin monitoring system buat itu jadi gimana kita bisa di dalam proses produksi tersebut kita ngedeteksi ada defect atau enggak gitu dan itu kita menggunakan sensor yang diintegrasiin sama software dan di otomatisasi dengan robot oke nah ini mengembangkan software untuk pesawat gitu kan atau untuk komponen-komponen pesawat ya iya produksi produksi komponen pesawat nah itu gimana ya di industri pesawat sendiri kalau misalkan kita kembangin software itu berarti harus sangat amat enggak boleh ada defect gitu ya jadi ya jadi apa namanya ya sebenarnya kan ada defect atau enggaknya kan itu bukan tugasnya kita ya itu tugasnya orang yang bikin proses produksinya gitu tapi memang kita jadinya itu sebenarnya yang unik dari industri pesawat atau industri lain yang lumayan safety critical ya itu kita harus bisa ngedefinisikan seberapa besar influence sistem kita terhadap sistem yang mereka udah punya gitu jadi kan mereka udah punya sistem produksinya dan sistem monitoring kita itu kan diintegrasikan kepada sistem mereka kan dan itu kita bener-bener harus bisa ngedefine kayak istilahnya kalau software kita jalan kira-kira ada part dari modul mereka yang terpengaruh apa enggak sama software kita misalnya atau misalnya kalau mereka tiba-tiba mesinnya mati software kita juga ikutan mati apa enggak atau sebaliknya kalau software kita mati ntar sistem produksi mereka jadi mati juga apa enggak gitu jadi itunya banyak gitu ya dan itu bahkan istilahnya sampai sesuatu yang menurut kita kayak trivial aja gitu yang easy aja gitu kayak itu sama sekali enggak ada koneksinya gitu kita ngapain kita jelasin iya kayak enggak ada kabel yang nyambung dari sini ke sana tapi tetap kita harus ngedefinisikan gitu kayak bahwa itu tak kalau misalnya ini casenya kayak gini ya itu enggak akan terjadi jadi itu sih yang unik sebenarnya kalau dari industri yang safety critical bikin software jadi harus benar-benar apa ya detail dan harus menyeluruh ya semua dites gitu ya benar-benar benar-benar untuk benar-benar dicek untuk kapabilitas dari sistemnya sendiri sih banyak kita yang nentuin gitu kayak misalnya kita bisa ngedeteksi berapa defect itu itu sih dari kita lumayan buat mereka kebetulan buat customer kita yang paling penting buat mereka itu itu sih kayak seberapa berapa influence sistem kita terhadap sistem yang mereka udah punya nah ngomongin soal hobi berikutnya kita ngomongin soal hobi saya baca di halaman githubnya mas derza ini ada pernyataan menarik di waktu luangnya selain bekerja sebagai development engineer di waktu luangnya juga programming juga jadi pekerjaannya programming hobinya juga programming bisa diperitakan tentang hobinya ini jadi kalau di waktu luang jadi saya kebetulan orangnya suka punya ide aja nah ketika kalau misalnya udah punya ide biasanya langsung saya implementasiin kayak gitu jadinya di waktu luang kadang-kadang saya programming tapi kebanyakan untuk ide saya sendiri jadi saya kurang bisa dibilang saya kurang terlibat kalau sama proyek open source saya kurang jadi dari ide sendiri kebanyakan kurang lebih gitu jadi kalau misalnya waktu luang jadi malah saya sedikit sama C++ saya biasanya malah javascript kebanyakan terakhir bikin-bikin apa terakhir itu terakhir itu saya bikin kayak semacam apps buat budgeting gitu pokoknya untuk finance gitu waktu itu bikin sampai saya waktu itu juga saya mau eksperimen pakai cloud jadi karena waktu itu saya lihat kan orang-orang kebanyakan tuh masih even di Jerman sendiri kayak belum sebenarnya penggunaan cloud itu juga belum banyak di di company-company gitu mereka masih sering pengennya bikin software dan mereka taruh di server mereka sendiri kayak gitu nah waktu itu saya ngeliat cloud padahal udah udah canggih banget apalagi kayak misalnya AWS gitu mereka punya lambda gitu kan kayak istilahnya apa itu function as a service iya function as a service kan nah terus waktu itu saya kebetulan punya ide itu app budgeting saya pikir oh sekalian juga nih eksperimen pakai cloud gitu dan habis itu juga saya waktu itu eksperimen juga mau coba pakai ini apa cross platform programming waktu itu jadi saya mau bikin saya cuman pakai javascript aja tapi saya softwarenya bisa running di iOS sama di Android jadi waktu itu saya coba pakai native script namanya gitu jadi waktu itu ya lumayan lumayan eksperimen banyak hal sih jadi pakai AWS sama pakai native script juga gitu dan ya hasilnya waktu itu lumayan dia bisa jalan di Android waktu itu waktu itu saya belum punya iPhone jadinya belum ditest di iPhone jadi sehari-hari pegangnya C++ begitu di waktu luangnya javascript native script gitu ya bikin aplikasi mobile cloud gitu ya bener itu sebenarnya gak bisa kalau di kantor gak bisa ya di kantor jadi harus ngelik-ngelik sendiri ya iya bener Mas Derza ini ikutan komunitas teknologi di Jerman gak sih iya waktu itu saya maksudnya kalau komunitas gak sih tapi saya disini lumayan sering ada seminar gitu dari meetup.com gak tau apa di Indonesia ada ya meetup juga ya ada nah jadi lumayan karena saya tinggalnya di kota besar kan di mansion dan disini banyak banget kantor istilahnya kantor perusahaan-perusahaan IT yang terkenal gitu kayak Google Apple itu dia ada juga disini BMW sendiri jadi juga sekarang jadi perusahaan IT nah jadinya mereka banyak suka ada seminar-seminar IT lah di mansion ini gitu dan saya waktu itu lumayan sering pas sebelum corona sih waktu itu lumayan sering datengin gitu terutama yang C++ yang temanya C++ ya untuk biar tau aja sekarang lagi apa gitu yang lagi berkembang update aja update ilmu networking ya networking iya bener-bener iya sih paling gitu paling kita komunitasnya situ kayak gini sih apa dateng-dateng ke seminar ketemu orang rame tapi rame-rame banget rame banget rame banget ya disitu kantor-kantor yang gede-gede ya biasanya yang ada ini ya jadi biasanya kantor-kantor yang gede-gede atau misalnya ada event organizer sendiri dan dia pinjem apa pinjem ruangannya BMW misalnya kayak gitu iya dan iya sih seru kalau ikut-ikut kayak gitu iya kalau ikut kayak gitu kayak gitu kita jadi beneran nyadar bahwa di atas langit masih ada langit ya itu isinya bener-bener kayak orang-orang jago-jago banget sih yang dateng gitu oke kalau ini ada pertanyaan dari penonton pertanyaan dari penonton saya gak tau Mas Derza ngikutin atau enggak atau bisa jawab atau enggak bedanya engineer di Jerman sama di Indonesia apa sih perbedaan signifikan tau gak nih kalau di Indonesia kebetulan gak terlalu tau ya gak aku gak pernah gak pernah belum pernah berkarir di Indonesia ya belum pernah berkarir di Indonesia gitu tapi kalau misalnya di Jerman apa ya di Jerman itu orang-orangnya bisa dibilang mereka itu kebanyakan juga udah punya pengalaman programming dari umur 13 tahun atau 14 tahun mungkin gitu ya dan itu itu yang waktu itu saya lumayan kaget bisa dibilang pas saya itu salah satu culture shock saya lah pas ketika saya masuk ke dunia IT di Jerman itu kayak kolega-koleganya kalau yang beneran IT yang udah seumur saya itu pada udah jago-jago banget gitu dan itu karena mereka emang udah terekspos sama dunia programming itu dari kecil bisa dibilang dari umur 13 tahun 14 tahun gitu dan sedangkan kalau di Indonesia kan waktu itu ya kurang lah kurang terekspos sama IT at least pas saya dulu ke sekolah ya kalau sekarang gak tau saya dulu dulu SMA kan tahun 2010 dan itu sampai tengah 2010 saya gak pernah tau itu kayak coding itu apa gitu kayak gimana gitu dan itu sih bedanya sih jadi makanya disini lumayan yang seumur-umur saya kalau dia emang koder itu 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 beneran jago-jago banget udah di ekspos dari kecil gitu ya dan itu semua sekolahan dapet gitu ya kayak udah menjadi kurikulum resminya gitu ya atau gimana itu kurang tau sih tapi mungkin juga karena kalau di sistem pendidikan Jerman kan lumayan banyak kerja prakteknya gitu di perusahaan even mereka gak ada kurikulum resminya tapi mereka udah lumayan dini terekspos sama bidang tersebut gitu dari pekerjaan dari kerja praktek tersebut gitu mungkin karena banyak kerja prakteknya oke nah pertanyaan berikutnya ada tips gak buat teman-teman yang pengen jadi engineer atau developer keren mungkin bisa bagi juga tips tentang gimana supaya bisa berkalir di luar negeri kalau misalnya untuk jadi developer keren sih sebenarnya yang paling pertama yang paling utama adalah ini sih punya awareness sama project gitu ini juga maksudnya lumayan kelemahan yang saya lihat bahkan di even di Jerman sendiri gitu ya dari pengalaman saya kerja itu gak sedikit orang yang jago banget dia programming jago banget tapi nya dia mungkin apa ya bisa saya bilang terlalu isolated lah gitu jadinya mereka dia cuman tau dia dapet tugas ini dia kerjain udah gitu dia gak gak tau atau gak mau tau tentang ini projectnya sebenarnya tentang apa sih tujuan akhirnya apa gitu dan ya kalau orang gak punya project awareness ujung-ujungnya gak bisa dipakai juga gitu karena kecenderungannya nanti terlalu either terlalu fokus sama apa yang dia bikin terus nantinya jadi buang jadi malah waktu banyak kebuang padahal mungkin yang dia bikin itu gak prioritas gitu atau ya bisa jadi karena dia gak terlalu peduli sama projectnya dia juga pada akhirnya gak meskipun dia pintar tapi pada akhirnya juga kita gak bisa gain apa-apa dari dia gitu secara feedback atau segala macem gitu jadi project awareness itu perlu banget sih sebagai developer gak peduli seberapa ya lebih lah ya buat developer ya dibandingkan yang lain betul gak peduli seberapa jagonya coding itu kayak tetap harus bisa aware projectnya tentang apa gitu harus bisa teamwork dan itu itu penting banget sih kalau mau jadi developer keren terus kalau harus tahu big picture-nya gitu ya benar-benar harus tahu big picture-nya sehingga bisa ya bisa kolaborasi sama orang lain kolaborasi gitu kalau dari segi skill ada sih kalau dari segi skill coba konsentrasi di pertama konsentrasi di apa yang disukain gitu karena disini banyak juga saya ngeliat orang-orang yang karena deep learning machine learning jadi lagi hype terus semuanya pada mau machine learning gitu itu disini juga banyak orang yang kayak gitu dan biasanya kalau kayak gitu juga ujung-ujungnya gak terlalu bagus jadi coba kerjain apa yang disukain entah itu infrastructure atau murni C++ pokoknya yang cari apa yang disukain terus apa coba fokus disitu habis itu juga ini apa namanya coba belajar tentang software architecture lah gitu karena saya lihat yang ngebedain antara programmer yang bagus sama yang gak itu kalau programmer yang bagus biasanya dia juga ngerti sama software architecture jadi kayak dia bisa nge-define kalau misalnya softwarenya requirementnya seperti ini kita bikinnya harus kayak gimana modulnya apa aja gitu dan jadi coba belajar di software architecture gak cuman belajar sintaks ya kebanyakan orang itu ngerasanya belajar programming apalagi kalau baru mulai ngerasanya harus belajar if else gitu harus belajar pointer harus belajar alokasi memory lah atau apa gitu ya itu penting gitu tapi yang paling penting sebenarnya belajar software architecture menurut saya karena banyak hal kita cukup tahu aja nanti kita bisa baca lagi gitu oke kalau sintaks itu bisa dipelajari sambil jalan gitu ya sambil kita ngerjain projek ya gitu ya kadang-kadang kita cukup tahu aja gitu saya juga misalnya kalau di C++ kita ada smart pointer gitu saya juga gak hafal smart pointer ada berapa banyak gitu tapi kita tahu itu ada nanti kita bekerja gimana mungkin nanti di pekerjaan kita kita nemu case yang butuh itu nah baru pas kita butuh itu kita baca lagi ini ada apa aja sih gitu nah kalau rekomendasi buku ada gak sih rekomendasi buku rekomendasi buku ada tapi kebanyakan emang C++ ya oke jadi kalau misalnya C++ ya ada dua yang satu a complete guide to programming itu yang ditulis namanya Peter Prince sama Ula Kirsch yang kedua itu expert C++ itu Far dan Gregorian sama Sung Jung Wu namanya kalau gak salah nah kalau misalnya yang bukan C++ ada effective engineer mungkin juga semuanya udah tahu ya effective engineer sama clean code clean code itu juga bagus ya ya mantap nah jadi kepikiran satu pertanyaan nih kalau tadi kan ngomongin apa banyak di Jerman juga banyak orang-orang yang ikutan hype satu teknologi kan machine learning kah deep learning kah tensor flow atau apapun gitu ya sementara ya ya gak tahu ya ini tren atau bukan gitu di Indonesia ngeliatnya kok apa banyak juga yang akhirnya mengikuti tren padahal sebenarnya ya satu mungkin ya memang ada kebutuhan di industri juga nah si C++ ini juga salah satu bahasa yang mungkin bisa dibilang jadul kalau untuk anak sekarang gitu ya kalau kalau di Jerman karena ada industrinya mungkin cukup masih banyak apa peminatnya banyak diminati gitu ya kalau di Indonesia kan mungkin apakah teman-teman yang kuliah yang tadinya belajar C dan C++ apakah mereka perlu mendalami C dan C++ atau mereka bisa pindah bahasa atau belajar bahasa yang lain jadi kalau misalnya pertama kali belajar belajar dulu apa yang dia suka dulu gitu saya juga pertama kali belajar kan di profesional C sharp juga ya gitu bukan C++ cuman gini sebenarnya kan yang unik dari C++ itu kan dia ininya kan apa bahwa dia itu low level program yang dimana deket banget sama hardware ya jadi pada akhirnya menurut saya kalau orang cinta sama coding dan dia udah mulai mulai terlibat sama problem-problem performance gitu misalnya nah itu lambat laun juga pada akhirnya akan ngeliat ke arah situ sih gitu jadi iya jadi gak mesti harus langsung belajar C++ dari awal karena itu bisa boring banget emang kalau orang gak suka maksudnya jadi bisa mulai dari programming language yang lain gitu tapi apa namanya kalau misalnya mau lebih dalam sama IT lama-lama harus lihat ke arah arah situ sih ke arah yang di cover sama C++ bisa dibilang oke nah tapi ini juga jadi insight ya maksudnya ada beberapa orang yang apa beberapa teman-teman yang pendengar juga yang nanyain gitu yang concern dia karena pada saat di kuliah itu dipelajari ya bahasa-bahasa low level seperti ini C++ Java dan lain-lain sementara di industri itu kayaknya di industri yang dia inginkan mungkin ya mungkin web ataupun mobile itu udah gak dipakai lagi itu bahasa terus apakah saya harus belajar lagi dan meninggalkan C dan C++ sementara demandnya menurut dia sudah sedikit gitu padahal sebenarnya ada kan demand selama industrinya ada mungkin di Indonesia gak begitu kelihatan kali ya kalau di luar negeri itu cari orang yang bisa jago C++ itu susah banget sih itu susah banget dan itu dicari itu dicari banget 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 jadi saya bisa bilang kalau misalnya bisa C++ gak akan kehilangan pekerjaan sih kalau di luar negeri gajinya gede gak ya bisa dibilang oke lah soalnya demandnya gede kan karena demandnya gede karena kalau misalnya kita nyari yang bisa java atau web itu banyak tapi kan C++ pasaran ya kalau C++ untuk dapat apalagi yang jago yang kayak tadi saya bilang yang dia juga ngerti software architecture itu susah susah banget oke oke siap siap terima kasih insightnya itu sangat sangat membuka insight sekali oke kalau gitu kalau ada teman-teman yang mau ngobrol langsung dengan Derzah mau lihat-lihat proyeknya bisa kemana nih sosial medianya atau githubnya jadi kalau di githubnya ada itu github.com Derzaharsat terus instagram juga ada Derzaharsat namanya linkedin juga bisa Derzaharsat juga pokoknya semuanya pakai nama saya ada linkedin instagram github facebook tapi saya jarang buka facebook sekarang sih gitu yang paling aktif gimana kalau sosial media kalau linkedin biasanya saya baca linkedin instagram juga sih kadang-kadang nah sebelum mudahan mungkin ada pesan penutup pesan penutup apa ya oh iya pesan penutupnya itu sih untuk teman-teman yang di Indonesia fokus aja sama apa yang disuka tadi apa namanya meskipun kalau misalnya di Indonesia mungkin kalau sekarang saya lihatnya kan banyak industrinya e-commerce gitu ya kayak tadi mas Riza bilang kayak kalau C++ itu kayak nggak banyak yang istilahnya industrinya nggak ada lah kalau di Indonesia gitu tapi tetep kalau menurut saya fokus aja apa yang disuka di bidang IT tersebut mau entah itu C++ atau mau javascript atau mau computer vision atau infrastructure lah IT networking apapun karena sekarang industri itu juga global international dan remote working juga sekarang udah mulai banyak jadi pasti kalau kita fokus sama yang kita suka kita akan jago disitu dan pasti nanti dapet kerjaannya disitu jadi fokus dan nggak usah terlalu peduli sama trend nggak usah terlalu peduli sama trend mantap oke kalau gitu terima kasih banyak Dersa atas ceritanya dan waktunya sukses terus untuk karir dan kehidupannya kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com atau mention lewat instagram ditek.id dengan hashtag ceritanya developer jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye bye